Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara terus dikebut oleh pemerintah. Yang paling utama ialah pembebasan lahan di wilayah IKN tersebut. Sebab, beberapa warga masih mengeluhkan belum tersentuh ganti untung lahannya yang masuk dalam wilayah pembangunan IKN tersebut. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Negara, BPN, Kalimantan Timur, Asnaedis Sitaka mengatakan sejauh ini pihaknya terus melakukan penyelesaian pengadaan tanah di lokasi IKN. Beberapa lahan telah tuntas untuk proses ganti ruginya, namun tak sedikit yang masih bermasalah. Asnaedis mengatakan, untuk proses pengadaan tanah memang tidak gampang, harus melewati beberapa tahapan seperti penyiapan DPPT, penetapan lokasi penlock, lalu pembentukan satgas untuk melakukan validasi data, kemudian appraisal. Nah appraisal itu lembaga independen yang menilai berapa harga tanah itu dengan keilmuannya mereka. Jadi itu bukan dari BPN atau yang punya tanah, tapi independen, tuturnya. Sejauh ini, pihaknya juga telah melakukan inventarisasi status lahan yang terdampak pembangunan IKN. Setelah itu, pihaknya akan menyusun dokumen tanah dan diajukan penlock. Nah nanti BPN mengajukan pengadaan tanah, setelah itu diverifikasi dan sebagainya. Jadi prosesnya panjang, karena menggunakan uang negara, jadi jangan sampai merugikan negara, jangan juga merugikan masyarakat. Jadi tidak seperti jual tanah, ungkapnya. Ditanya soal bagaimana proses penyelesaiannya, Asnaedis mengatakan sejauh ini sudah 90 persen penggantian rugi lahan warga. Namun, masih ada 10 persen lahan yang belum diselesaikan lantaran terdapat permasalahan. Selain itu, pihaknya juga tengah memproses penyelesaian lahan untuk pembangunan lain, seperti akses logistik hingga jalan tol. Asnaedis mengatakan, untuk akses tol yang masih berproses ialah bentang panjang Pulau Balang, segmen 3, 3B, dan 5. Terima kasih telah menonton!